Ya memang siapa yang berunang, siapa yang mesti memimpin, dan siapa yang dipimpin ya umum jadi lebih kabur dari segitu ya. Ini kalau mau dipikir-pikir sebenarnya akarnya panjang. Salah satu akar soalnya adalah dua soal. Pertama kebudayaan politik kita. Kebudayaan politik kita itu kan masih sangat dipengaruhi patrimonial ya kan. Bahwa Bapak memegang tanggung jawab, bahwa Bapak mengatur semua, bahwa Bapak mengatur perikehidupan kita. Yang kedua adalah cara pikir alam pikiran kebudayaan yang mementingkan harmoni. Gitu loh. Harmoni di situ diterjemahkan oleh olid itu sebagai harmoni yang diciptakan dengan aneka macam kos. Nah sebenarnya itu bersifat ilusif. Karena gak pernah ada harmoni yang sungguh-sungguh harmoni. Di zaman Orde Baru misalnya, yang mereka sebut normal, memang ada harmoni. Tapi kan harganya juga dibayar, apa? Penindasan dengan kekerasan. Jadi gak ada harmoni yang sepenuh-penuhnya harmoni, yang isinya tenang, damai, yang 100 persen. Itu semua ada harganya. Nah ketika mereka kembali mau bilang zaman normal seperti zaman harto, harga yang mereka lupa bahwa zaman harto itu tenang karena ada kos, ada ongkos kemanusiaan yang harus dibayar, orang dibungkam. Itu yang gak pernah disebut-sebut oleh mereka yang mau kembali ke zaman normal, zaman normal itu.